Lalu bagaimana kondisi terkini distribusi logistik di Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua dengan menggunakan jalur laut serta keamanan menjelang pelaksanaan pemilu 2024 di sana. Kita telah terhubung dengan AKBP Herzoni Saragi, Kapolres Kepulauan Yapen, Provinsi Papua melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Kapolres. Selamat siang Pak. Pak Kapolres, per siang ini dapat diceritakan bagaimana proses pendistribusian logistik pemilu yang harus melewati jalur laut untuk dapat mencapai wilayah Kepulauan Yapen di sana? Baik, terima kasih dapat dilaporkan Mas. Untuk saat sekarang ini, AKPU dan juga pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan pergeceran logistik pemilu. Terus, diawali dengan kemarin kami melakukan pergeceran logistik pemilu menuju wilayah barat dan wilayah timur, Kabupaten Kepulauan Yapen. Mengingat garis pantai yang panjang di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, pihak KPU, berkaitan sama dengan pihak keamanan dalam ane TNI Polri di Kabupaten Kepulauan Yapen, melakukan pergeceran dengan menggunakan empat unit armada laut yang diantaranya digunakan dua unit untuk membuat logistik pemilu, berserta dengan personil yang melakukan pengamanan, baik di TPS maupun di logistik pemilu sendiri, menuju ke arah barat dan sebaliknya ke arah timur. Jadi, hingga hari ini kami melakukan pemuatan logistik pemilu, otak suara, surat-surat suara, dan juga milik suara. Untuk hari ini, H-2, kami akan melakukan pergeceran ke tiga distrik yang masih ada yang menempuh jalur laut, mengingat cuaca tidak baik, jadi kami sebagian juga ada yang melakukan pergeceran dengan menggunakan jalur darat, seperti itu. Baik, dua hari jelang pemilu, masih ada proses distribusi ke tiga distrik yang harus melalui jalur laut. Untuk mengamankan pendistribusian logistik pemilu ini, Pak, berapa personil yang dikerahkan? Baik, untuk yang melekat di logistik pemilu sendiri, kami melibatkan 20 personil, namun untuk lebih maksimalnya lagi kami mengikut sertakan bagi personil yang melakukan pengamanan di TPS-TPS untuk melekat di logistik pemilu, sehingga nanti pendistribusian dari tingkat BPD hingga ke PPS, bahkan ke TPS, anggota yang melakukan pengamanan di TPS sudah berserta dengan logistik pemilunya. Untuk personil yang melakukan pengamanan TPS, kami melibatkan 208 personil dari Pores, Dupuan Nelpen, dan dibantu dari Primo, Biak, dan juga dari Polda. Sebagian anggota tetap standby di Pores sendiri, di Tartu Terui. Baik, Pak Kapolres, kalau kita melakukan pemetaan atau mapping, kendalanya seperti apa dalam proses pendistribusian logistik ini, baik yang melewati jalur laut maupun jalur darat, Pak? Disampaikan, Mas, sementara untuk pendistribusian baik melalui jalur darat maupun jalur laut, kami terkendala faktor cuaca. Mengingat laporan dari BMKG sampai beberapa hari ke depan, khusus untuk wilayah Papua bagian utara, masih diselimuti awan dan juga akan terjadi hujan. Dan untuk dikeopati Kepulauan Nelpen, bila mana terjadi hujan, kalau yang di laut akan terjadi gelombang, semuanya tidak, biasanya meluap dan dapat menghambat jalur pendistribusian logistik. Itu semua sudah kami siasatnya. Yang pertama, untuk jalur laut, kami sudah lakukan lebih awal dari kemarin pagi, kami sudah melakukan pemuatan ke kapal dan sudah bergeser. Dan saat ini laporan dari anggota kami di lapangan hingga yang di sebelah barat, paling barat Pulau Yaped, sudah tiba logistik pemilu dan sederhana personil dengan selamat. Begitu pula, untuk yang hari ini, kami akan segera menggeser sebelum nanti malam hari. Seperti itu. Baik, artinya cuaca masih menjadi tantangan tersendiri untuk mendistribusikan logistik pemilu di sana. Pak Kapolres, kalau kita melihat dengan lebih holistik, bagaimana kondisi keamanan menjelang pelaksanaan pemilu saat ini di sana, Pak? Terima kasih kami laporkan untuk situasi keamanan atau situasi kantimat di Kabupaten Kepulanyapen. Untuk saat sekarang ini, masih dapat kami kenalikan dan juga masih bisa kami kenalikan bahwa situasi dalam keadaan aman. Memang mengingat beberapa waktu sebelumnya, Kabupaten Kepulanyapen memiliki pengalaman kurang baik terkait masalah kaptimas. Tapi setahun ini kami sudah melakukan pendekatan-pendekatan kepada tokoh-tokoh dan juga kepada aparat pemerintah daerah dan desa untuk terus serta membantu menjaga kondusivitas wilayah. Besar harapan kami, nanti pada tanggal 14 Februari saat penyobosan berjalan dengan aman dan lancar. Baik Pak Kapolres, pertanyaan terakhir saya, ada tidak titik-titik rawan KKB di wilayah Anda? Untuk titik-titik rawan KKB dapat kami sampaikan di sini, ada di beberapa tipik, yaitu di wilayah utara Pulau Yabet dan di wilayah barat Pulau Yabet. Namun itu semua tetap kami tetap patau, tetap kami monitor. Anggota operasional intel kami sementara masih di lapangan terus bekerja untuk mengamankan atau mengumpulkan bahan keterang-bahan keterang yang dapat kami olah untuk mengamankan wilayah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik Kapolres Kepulauan Iapen, Provinsi Papua, AKBP, Herzoni Saragi. Terima kasih sudah berbagi di Presisi Siang.